Masih terkait venue Asian Games lainnya, selain lapangan tenis terbuka dan tertutup GBK yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pagi ini, venue Velodrome di Rawamangun juga tengah bersiap menghadapi perhelatan Asian Games 2018. Kita akan ikuti informasi terkini bersama reporter Steffi Los dan juru kamera Indarmawan Hadade dari Arena Velodrome di Rawamangun, Jakarta Timur. Iya Steffi, bagaimana sampai saat ini persiapan pembangunan atau renovasi Velodrome untuk Asian Games ini? Iya Carlos dan juga pemirsa, memang sampai saat ini progres dari pembangunan Velodrome atau Arena Balap Sepeda yang akan dipakai atau digunakan untuk perhelatan akbar pada Asian Games 2018 mendatang ini, sudah mulai memasuki tahap 80 persen. Hal ini disampaikan oleh pihak dari Jakarta Property yang dimana progres ini lebih cepat 3 hingga 3,5 persen yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan nantinya target untuk penyelesaian ini yang memang sebelumnya direncanakan akan rampung pada akhir Juni 2018, namun akan bisa dipercepat yaitu pada April atau Mei 2018 sudah bisa rampung sebanyak 100 persen. Iya saat ini bisa terlihat untuk progres dari pembangunan Velodrome ini sudah mulai tahap pembangunan atap atau membran atau rangka dari atap yang sudah mulai kembali dirapikan, karena ada dua susun untuk rangka atap ini dan juga pembangunan dari trek untuk Arena Balap Sepeda ini sendiri juga. Dan untuk diketahui memang untuk teamwork atau pekerja yang bekerja untuk pembangunan Velodrome ini ada dari AS Global dan juga Wika Gedung yang memang bekerja sama untuk melakukan atau dalam progres pembangunan ini, dimana memang AS Global ini sebelumnya memang sudah melakukan pengerjaan Velodrome dan bersertifikasi UCI, yaitu dimana sebuah organisasi sepeda internasional dan juga sampai saat ini akan ditargetkan untuk dari pembangunan-bangunan dari Velodrome ini, dimana kapasitas daya tampung untuk penontonnya itu bisa mencapai 4 ribuan orang yang bisa masuk dalam arena ini, dan saat ini juga selain pembangunan atau pemasangan atap dan juga trek dari Arena Balap Sepeda ini juga, mereka juga sedang melakukan pemasangan kursi yang dimana memang kursi yang dipasang atau dibawa ini merupakan kursi yang akan disiapkan untuk bagian VIP, sementara untuk penonton lainnya akan dibuat semacam tribun, dan juga beberapa bahan bangunan yang dipakai ini untuk menciptakan tempat Velodrome atau Arena Balap Sepeda berstandar internasional ini juga merupakan bahan bangunan yang dipesan langsung dari beberapa daerah atau beberapa negara, maksud kami, dimana ada rangka atap dan juga kursinya itu dipesan langsung dari Inggris, dan juga untuk kayu trek Velodromnya ini merupakan bahan mentahnya dari Siberia dan diolah di Jerman. Sementara nantinya juga di Velodrome ini akan ada lift yang memang dikhususkan untuk VIP dan juga disabilitas, dimana liftnya ini juga didatangkan langsung dari Korea. Untuk luas tapak dari Velodrome ini yaitu seluas 14.000 meter persegi, untuk luas bangunan keseluruhannya 16.000an meter persegi, sementara untuk luar seluruh lahan dari Velodrome ini ada sekitar 5,2 hektare. Tidak hanya pembangunan Velodrome di dalam, tapi juga ada pembangunan untuk di luar, dimana memang dibuat sebuah taman, dan juga nantinya akan ada lapangan basket dan juga voli yang dibuat khusus untuk umum, dan juga sesuai permintaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, bahwa nanti arena ini juga akan ada air mancur di depan atau di halamannya. Terima kasih.